Halo Jipi Mania jangan lupa subscribe dan hidupkan loncengnya untuk selalu mendapatkan informasi seputar MotoGP selanjutnya Pekco Banyaya yakin bisa pertahankan Jurdun 2024 Marc Marquez merendah dan sadar diri, cuma pantas di tiga besar bukan juara dunia MotoGP 2024 Juara dunia MotoGP, Francesco Banyaya memberi amaran bahwa dia semakin selesa dengan jentera Desmosedici IP24 sempat sekaligus memberi keyakinan mengenai potensinya untuk melakar gelaran dunia ketiganya musim ini Banyaya muncul juara di IP Jerman pada ahad lalu selepas memanfaatkan insiden kemalangan membabitkan pesaing terdekatnya, Jorge Martin dari Pramak yang terjatuh di Selekoh Pertam Hasil keputusan tersebut, Banyaya kini memimpin carta kedudukan pelumba dengan mengumpul 222 mata dan meninggalkan Martin di kedudukan kedua dengan perbezaan 10 mata Saya tidak peduli apa yang orang katakan Saya hanya cuba melakukannya dan saya cuba memperbaiki perasaan saya pada jentera 2024 ini Setiap perasaan itu menjadikan prestasi kami lebih baik dan lebih baik pada setiap sesi bermula pada hari Jumaat Jadi, Anda boleh melihat dengan jelas apabila seseorang melakukan kerja yang lebih baik dia akan tampil dengan cemerlang pada perlumbaan Seperti Martin, dia sangat kuat di Selekoh 8 dan Mark Marquez sangat kuat terutama di Selekoh 7 Saya pula sangat kuat pada Selekoh 9, 10, 11 Jadi, dengan data-data yang kita ada ini menjadikan langkah pasukan Ducati akan jadi lebih mudah untuk membuat perubahan pada jentera, katanya Mark Marquez merendah dan sadar diri cuma pantas di tiga besar bukan juara dunia MotoGP 2024 Pembalap Gresini Racing, Mark Marquez, merasa belum mampu berada di level untuk bisa meraih gelar juara dunia MotoGP 2024 MotoGP 2024 telah merampungkan 9 seri yang menandai telah sampai pada paruh pertama perburuan gelar juara musim ini Sebagai salah satu nama tenar, Mark Marquez yang mengaspal untuk Gresini Racing menorehkan rapor yang cukup apik Pembalap berjuluk Baby Alien itu sudah mengemas total 4 podium dari sesi balapan utama dalam 9 balapan yang dijalani Adapun untuk sesi sprint atau balapan mini, Marquez sudah membukukan total 5 podium Meski belum mampu meraih kemenangan dengan motor Ducati Desmosedici IP23 Penampilan Marquez dinilai sudah bagus Ducati bahkan telah menjamin satu tempat pabrikan di sisi Francesco Banyaya untuk MotoGP 2025 mendatang Melalui performa yang cukup menjanjikan tersebut Tidak sedikit pihak yang merasa bahwa rider Spanyol itu siap meraih gelar juara dunia Terkait hal tersebut, Marquez memilih merendah di mana dia merasa belum mencapai level untuk bersaing merebut mahkota itu Orang-orang mengatakan itu pada saya, kata Mark Marquez, dilansir dari Motosan Saya belum bisa mencapainya, maksud saya, saya sudah mendekati level itu, tetapi Anda harus melihat kenyataannya, imbuhnya Meski memiliki 8 trofi juara dunia sebelumnya, Marquez sendiri menilai penampilannya belum cukup tangguh Kepingan-kepingan aspek belum sepenuhnya sempurna di mana masih ada kekuarangan yang membuat Marquez harus bekerja keras lagi Dan kenyataannya adalah, bagaimana saya bisa bersaing untuk gelar juara Jika saya masih menyelamatkan poin di hari Minggu satu demi satu, ucap Marquez Entah itu start, entah itu ini, entah itu itu, entah itu sekarang di urutan ketiga Tetapi selalu ada dua pembalap, masalahnya bukan hanya satu Ada dua pembalap yang selalu lebih cepat dari kami dan terus mendahului kami, imbuhnya Alih-alih mencanangkan target tinggi, rider 31 tahun itu memilih merendah dengan merasa menuduki peringkat ketiga klasemen sudah cukup Dia juga belum yakin bisa menutup musim dengan mempertahankan peringkatnya di urutan ketiga mengingat adanya bayangan Enea Bastian ini Jadi, bertarung untuk juara dunia? Banyak hal yang harus terjadi, tetapi saya tidak melihat diri saya bertarung untuk gelar juara, ucap Marquez Saya melihat diri saya sendiri dan tujuannya adalah mencoba berada di tiga besar Tidak akan mudah untuk menahan Bastian ini, imbuhnya Dalam kesempatan yang sama, Marquez juga kembali mengingatkan bahwa menjadi juara dunia harus konsisten dan hal itu belum dia miliki Untuk memenangkan gelar juara dunia saya sudah mengatakannya saat musim ini dimulai, kata Marquez Anda harus konsisten di semua sirkuit Tidak terlalu cepat di satu sirkuit, sangat lambat di sirkuit lain, tapi yang paling konsisten, dan jika Anda juga cepat, itulah pembedanya Oke lah sahabat GP Mania semuanya, itulah informasi kita pada hari ini Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, dan tekan tombol loncengnya Untuk selalu mendapatkan informasi terupditi seputar MotoGP, terima kasih Sampai jumpa